atau Imam Haddad jika ada orang bermaksiat ada dua pilihan dan dua-duanya salah maka tidak ada lagi kecuali satu pilihan yang ketiga ada orang melakukan kemaksiatan karena dia meyakini Allah tidak melihatnya wah ini kafir masa meyakini Allah tidak melihatnya yang kedua melakukan kemaksiatan dan dia yakin Allah melihatnya kalau dia bermaksiat lalu lagi yakin Allah melihatnya namanya kurang ajar tahu dan sadar dilihat bagaimana bermaksiat maka orang yang imannya terus terjaga dia susah melakukan kemaksiatan dia susah melakukan kemaksiatan baik maka terjadi kemaksiatan bagaimana bagaimana seseorang yang tanya soleh saat lupa dan lalai tidak ada pencuri berzinah di saat melakukan itu semuanya lagi ditanggalkan ilmannya dicabut oleh Allah makanya mati su'ul khotibah itu ya begitu di saat lupa Allah kalau kita kata Imam Haddad kalau seorang melakukan dosa itu suruh berfikir atau ingin melakukan dosa kalau memang kalau orang melakukan dosa itu kalau dia melakukan dosa dan dia yakin Allah melihatnya berarti kurang ajar sehingga yang terjadi pada adanya yang menarik diri sehingga tidak ada orang bermaksiat kecuali lagi ditanggalkan imannya makanya disitulah makna su'ul khotibah jadi dicabut nyawanya tanggal imannya na'udzubillah ini adalah satu petaka bagi seorang seorang yang semula beriman ternyata menjadi su'ul khotibah bungkasan yang jelek semoga Allah berikan pada kita khusnul khotibah setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W wa alihi wa sahbihi wa salam